Assalamualaikum sahabat semuanya Di video kali ini Aku bakalan share Atau ini juga bisa dijadikan ide bisnis Biasanya untuk orang-orang Millenial yang seneng banget Makanan-makanan pedas Ini cara bikinnya gampang banget Bahan-bahannya juga simple banget Tonton videonya sampai habis Jangan ada yang di skip Dan buat teman-teman yang baru bergabung Langsung aja klik tombol subscribe Yuk langsung kita lihat Gimana cara buatnya Bahan utamanya Tentunya ceker ayamnya ini Ini aku beli dengan harga 10 ribu Segini Dan sebelumnya kita bersihin dulu Kita potong kukunya Kemudian kita kelupasin kulitnya Nah ini ceker yang udah dibersihin Tuh kukunya udah dipotong-potongin Terus kalau ada kulit yang kuningnya tadi Itu dilepas-lepasin Yang ada hitam-hitam dikit Dipotongin gitu Udah gini kalian Kasih jeruk nipis dulu Biar gak terlalu bawa anjir Terus udah gitu kita rebus Nah saran dari aku Kalau kalian mau cekernya empuk Sampai ke tulang-tulangnya Ini rebusnya Pakai air kelapa Setelah direbus Kemudian didiemin dulu Sebentar Ini kebetulan aku rebusnya Itu gak pakai air kelapa ya teman-teman Ini aku pakai air biasa aja Karena kebetulan air kelapanya Lupa beli Oke ini kita lihat bahan-bahannya Tuh kan simple banget Cuma telur Royko ayam Bawang putih bubuk Kencur bubuk Karena aku males ngulek Dan juga jeruk nipis Karena ada di kulkas Kalau bisa sih pakai Daun jeruk aja ya teman-teman Karena itu tuh buat aromatik gitu Nah ini sambalnya Seperti biasa Kita pakai sambal yang Aku suka bikin Buat isian cireng Gimana cara buat sambalnya Ada di video cireng ya teman-teman Langsung aja Kita akan mau masak Nah teman-teman Takarannya si centong ini ya Pakai minyaknya satu centong gitu Untuk masukin telurnya Itu tuh dalam keadaan minyak setengah panas Udah gitu kalian Aduk-aduk Sampai hancur kayak gini nih Biar cantik gitu Dan rasanya bakal creamy Kalau kayak gini Setelah itu Kita masukin deh sambalnya Sambalnya ini Aku pakai dua centong sayur ini Kemudian kita aduk-aduk Sampai dia merata Nanti setelah dia Apa Mendidih gini Terus kita campurin air Tiga centong gitu Dan Buat kamu yang mau Tahu gimana cara Bikin sambalnya Tonton di video cireng ya Langsung Masukin bumbunya Setelah air mendidih ya teman-teman Bawang putih bubuknya Dua bungkus Roika satu bungkus Dan kencur bubuknya Satu bungkus Setelah bumbu tadi Bener-bener merasap Langsung Kalian masukin Perasan jeruknya Ini aku pakai perasan jeruk Karena kebetulan Lupa gak beli daun jeruk Tapi Ini jadi enak gitu Jadi ada asem-asemnya Karena ini levelnya Ceritanya pedas mampus Langsung aku tambahin Bon cabai lagi Yang level 30 Wah gila banget tuh Setelah ditambahin Bon cabai Ini aku tambahin lagi Setengah centong sayur gitu Biar lebih pedas lagi Langsung lanjut deh Kita masukin Cekernya Supaya bumbunya ini Meresap sampai Kedalam cekernya gitu Kalian aduk-aduk sebentar Udah gitu Tungguin sampai Airnya surut Nah caranya itu Kalian tutup ya Masaknya ini Ditutup Menunggunya Terus apinya Kecilin gitu Ini dia Si ceker mercon Pedas mampus Udah siap Untuk disantap Cara bikinnya Sangat mudah Sekali Bukan Bahan-bahannya Sangat sederhana Kalian Cara bikinnya Juga gak repot Banget Dan gak usah Ulek-ulek gitu Langsung aja Temen-temen semuanya Eksekusi Yuk Bikin juga Di rumah Jangan ada yang Di skip Cara-caranya ya Temen-temen Dan ini juga Bisa jadi Ide bisnis Yang menguntungkan Karena apa Karena anak Millenial itu Suka banget Cemilan-cemilan Pedas kayak gini Kebetulan Ceker yang aku beli Dengan harga Rp10.000 Ini Isinya ada Rp18.000 Nah aku Kemas Dua piece Buat dijual gitu Dan dikemasnya Pakai Standing Pouch Nah Jadi per Standing Pouchnya tuh Isinya Ada Rp6.000 Nih kayak gini Hasilnya Tuh Cantik banget Dan pedasnya meronak gitu Ini kalian bisa Taruh di freezer Karena ini tuh Masaknya Sampai bener-bener Mendidih banget Jadi insya Allah Ini bisa aman Beberapa hari Aku gak bisa Pastiin sih Ini tahannya Beberapa hari Cuman Amannya Kalian taruh Di freezer aja Untuk sisanya ini Yang ada 6 piece lagi Ini mau kita makan Langsung aja Kita cobain Temen-temen Temen-temen Jadi yang sisanya ini Yang ada di piring Nampis lagi Ini mau aku makan Langsung aja Kita cobain Gimana rasanya Ini tuh Udah creamy banget Gara pake telur Kita cobain telurnya dulu ya Sebenernya Memang Ini Bersama bumbunya Pedas parah Pedas mampus Gila ini Bener-bener Pedas banget Langsung aja Kita cekernya nih Tuh Bismillahirrohmanirrohim Lembut banget Parah-parah-parah Ini enak banget Aduh Langsung aja Aduh Pedas banget Gak bisa ngomong Pokoknya Temen-temen semua Yang mau Mulai usaha online Ini recommended Banget Langsung aja cobain Terima kasih Udah nonton videonya Sampai ketemu Di video selanjutnya Aku lanjut Makan dulu ya Assalamualaikum